Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Kali ini Saya akan coba Mempraktekan Bagaimana caranya Mendaptarkan siswa Kedalam sistem aplikasi Aksera Karena selama ini Bapak ibu Cara mendaptarkan siswanya itu Salah ya Harusnya nama peserta itu Kita koordinir dulu Baru di inputkan Jadi jangan sampai Satu persatu ibu Masukkan namanya lalu klik simpan Nah itu nantinya akan Istilahnya akan ribet Ketika ibu Membayarkan Ketika ibu Membayarkan lombanya Jadi nantinya ibu nanti harus Transfer Sejumlah 6 ribu Per satu lomba Harusnya itu di koordinir dulu Sampai berapa orang Barulah Ditransferkan Sepertu Ya Kita akan coba Mendaptarkan Nama siswanya Kedalam aplikasi Aksera Mohon perhatikan dengan sesama Biar tidak salah paham Oke Kita login dulu Kita login dulu Ke aplikasi Aksera ya Masukkan username nya Oke Lalu masukkan lagi Password nya Klik login Oke Sip Sudah bisa Ini tinggal di klik ok aja Nah kebetulan Untuk hari ini Hari besok Dan hari Sampai hari minggu itu Dibuka terlebih dahulu Untuk pendaptaran Lomba nya ya Jadi Dari tanggal 26 Sampai tanggal 28 Itu Admin membuka dulu Untuk Simulasi Atau praktek ya Tapi nanti Untuk mendaptarkan Secara resmenya itu Pada tanggal 15 April Oke Kita Masuk ke dalam Menu pendaptaran lomba Kita klik saja Oke Kita Nah disini Kita cari dulu Kategori lomba nya Masukkan Nama pesertanya Regi Nah klik Tambah peserta Jadi Jangan sampai nanti Ketika ibu Sudah klik Tambah peserta Lalu ibu Klik simpan Ya Karena kalau Diklik simpan Nanti akan Dengan sendirinya Membuat Nomor transaksi Atau nomor Invoice Jadi kita Masuk-masukkan Dulu aja Namanya Tapi Siapa namanya Nisa Tambah peserta Nah seperti ini Oke Puisi siapa namanya Loli Klik Tambah peserta lagi Karoke Siapa namanya Pajri Klik lagi Menggambar Disi Disi Nah Jadi Kalau sudah Dimasukkan Seperti ini Kan kelihatan Total pembayarannya Berapa Barulah Diklik simpan Seperti itu Kecuali Kecuali Nanti Nanti Kalau ada Yang memang Ini Yang Memang Mau Menyusul Barulah Nanti Kita input Lagi Belakangan Seperti itu Jadi Nah Kalau ini Kita koordinir dulu Barulah Nanti muncul Invoice Nah Ini kita tinggal Bayarkan aja Ke nomor Ini yang tertera Di atas Nah Untuk sementara Itu karena dibukakan Sama admin Itu Untuk praktek Simulasi Sampai tanggal 28 Jadi kita tidak Harus membayarnya Nanti saja Yang resminya Ya Tanggal 15 April Seperti itu Nah Kita tunggu dulu Verifikasi Dari adminnya Kita tunggu dulu Beberapa saat Ya mungkin Sampai 4 menit 5 menit Kita tunggu Terlebih dahulu Oke Oke Kita tunggu Sampai 1 menit Atau 2 menit Kita coba Repress ya Dengan mengklik Tombol ini Kita repress Oke Nah Proses Pembayaran Telah di verifikasi Berarti Ini Simulasinya Udah ya Udah berhasil Kita tinggal Nah Masuk ke dalam Kategori Lombaknya Menu Lombaknya Tinggal klik Lombadan Nanti akan muncul Namanya Tahapan Lombaknya Link Upload Yang Di Youtube Ya Yang udah kita buat Lombaknya di Youtube Seperti itu Bentar Saya coba Untuk contoh Untuk contoh Kita coba Tempel Ini ya Link Link dari Youtube Sebentar Oke Kita coba Cari lombak Ajan Ini hanya contoh Saya 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 Mencab Saya Apa Mengkopi dari yang lain Aja Biar cepat Oke Nah ini Nanti saya akan Hapus lagi Untuk Hanya Simulasi Saja Kita Kita Klik Link Upload Youtube Ini Masukkan Kesini Alamatnya Atau Copy Paste Disini Simpan Oke Suksesful Ini udah Suksesful Coba kita Reload Kebetulan Lagi Nah ini Sudah Sukses Ya Nah Begitu Pula Dengan Lomba Lomba Yang lainnya Kita tinggal Masukkan Aja Kesini Atau Mengupload Aja Kesini Tinggal Copy Paste Aja Konten Lomba Yang Sudah Kita Upload Di Youtube Ya Kecuali Lomba Gambar Lomba Menggambar Bersama Orang Tua Ini Ibu Langsung Saja Cari Pail Di Komputer Ibu Pail Yang Pail Yang Sudah Disiapkan Sama Ibu Contohnya Dimana Disimpannya Di Drive D Atau Drive C Atau Di My Picture Sudah Itu Klik Open Lalu Klik Simpan Seperti Itu Saja Ya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima